Tayang perdana di layar Indonesia tanggal 25 Juli kemarin, Mission Impossible Fail Out bisa jadi salah satu pilihan film yang wajib ditonton pekan ini. Seperti apa aksi bintang kawakan Tom Cruise dalam film bergenre action ini? Berikut preview and review. Terima kasih telah menonton! Ini dia yang ditunggu-tunggu. Film Mission Impossible Fail Out telah hadir dan siap menjaga Anda para penggemar film bergenre action ini. Dikenal sejak sequel pertamanya di tahun 1996 hingga seri ke-6 di tahun 2018 ini, film ini menceritakan aksi Ethan Hunt yang diperankan oleh Tom Cruise. Penampilan aktor kawakan ini pun tak perlu diragukan. Tom Cruise yang selalu melakukan semua adegan laga tanpa pemeran pengganti. Dan bahkan sang aktor sempat cedera saat melakoni salah satu adegan laga. Film besutan sutradara Christopher McCurry ini, Ethan kembali berhadapan dengan Solomon Lane yang melarikan diri setelah sebelumnya berhasil ia bekuk dalam Mission Impossible Rogu Nation. Yang membuat beda, misi kali ini Ethan jalankan bersama agensi IA Agus Walker yang diperankan oleh Henry Cavill. Untuk film Mission Impossible sendiri, sebenarnya untuk plot yang di film Fallout ini masih bagus untuk plotnya. Tapi ya karena mungkin saya sudah mengikuti dari film pertama, jadi kayak udah ketebak nih siapa sih temannya, siapa musuhnya, kayak gitu. Cuma untuk plot, saya masih bisa bilang masih bagus lah film ini. Ya 3, 3, 7, 5 lah sampai 4. Jadi sebelumnya udah pernah lihat dari yang sebelum-sebelumnya dari Mission Impossible ini, dan biasanya gak pernah ngecewain. Nah jadi aku pengen nonton lagi buat yang Mission Impossible yang kali ini, kayak gitu. Terus juga aktornya kan ada Tom Cruise tuh, ganteng, kayak gitu. Harusnya kayak yang sebelum-sebelumnya ya, sebelum-sebelumnya kan juga udah keran-keran kayak gitu. Nah aku benar-benar sih juga pada akhirnya juga bakal sekeran sebelum-sebelumnya, kayak gitu. Sebelumnya kan udah nonton yang 1 sampai 5, jadi nungguin yang ke-6 ini. Pengennya sih ya lebih dari yang kemarin-kemarin, dari yang season-season sebelumnya. Mungkin ditambah pakai apa, aktor baru panggil, Calville itu mungkin akan lebih bagus. Ya filmnya menurutku bagus sih, tiap sequel Mission Impossible itu emang gak ada yang gak bagus. Dan yang menurutku yang fallout ini sesuai ekspektasiku dari perannya Tom Cruise yang juga sebagai produser juga, itu bagus lah menurutku. Dari sisi ceritanya, dari sisi grafisnya, semuanya di luar dugaan semua. Jadi, perfect lah. Kalau ratenya buat Mission Impossible Fallout, kalau dari 1 sampai 5, di 4,5 deh. Seru bukan? Mission Impossible Fallout siap temani akhir pekan Anda, dan rasakan langsung ketegangan aksi Ethan Han dan kawan-kawan. Sampai jumpa di video selanjutnya.